Hai bismillahirrahmanirrahim Ustaz saya seorang karyawan swasta di perusahaan saya ada aturan dilarang mengakai jilbab selama bekerja Alhamdulillah sejak saya di kantor saya lepas jilbab Bagaimana hukumnya Hai lihat baik-baik kalau antum bisa menemukan pekerjaan yang membuat kemuliaan anda sebagai muslimah terjaga Kenapa mencari pekerjaan yang melalui kemusliman anda cari rezeki anda tidak tidak akan tertukar hanya putri yang tertukar Rizki tidak Rizki tidak menteri yang ditukar Rizki tidak Allah sudah jelas katakan dalam Alquran Rizki anda akan diberikan Quran surah ke-51 ayat 22 paling kanan dipertengahan agak sedikit ke bawah wafis senai Rizkukum wa metu adun Rizki anda itu di langit sudah dituliskan tidak akan tertukar dan dijanjikan akan diberikan kepada anda Bagaimana cara memberikannya Rizkinya di mana di langit kita tinggal di mana di bumi Allah turunkan ke bumi Quran surah kedua ayat 29 wala dikhalaqalakumma fil ardi jami'ah diajadikan semua Rizki yang di langit turun ke bumi untuk kalian baik jadi Rizkinya di mana di langit turun kemana ke bumi kita dimana sekarang bukan tadi kelapa gading kita di Nurul Bahri di kelapa gading anda tinggal di kelapa gading Rizki anda turun di Kemang turunnya di Kemang tinggal di kelapa gading maka apa yang dilakukan Quran surah kedua ayat 168 ya ayyuhannesu kulumimma fil ardi halalan tayyibah Hai manusia yang tinggal di kelapa gading misal dalam konteks ini silahkan cari Rizki anda yang di Kemang jalan sana ikhtiar kerja Bagaimana caranya cara yang cari cara yang halal halal tayyiban yang baik kalau anda bisa cari yang halal kenapa cari yang haram karena dengan yang halal pun Rizki anda dapat segitu cari yang haram dapatnya segitu maaf ya maaf-maaf Anda kelihatan aja banyak kerja dengan cara yang haram dapatnya segitu juga Allah tuliskan Rizki anda 100 juta mau pakai yang halal pakai yang haram nggak akan berpambang akan berkurang kalau anda dapat dengan cara yang halal ngapain dengan cara yang haram anda mau sampai maaf sampai koprol cari Rizki pun maaf dapatnya segitu juga kalau kenapa anda mesti memaksa diri dengan cari yang haram anda buang-buang waktu halal 100 juta haram 100 juta Kenapa nggak cari dengan cara yang halal perbedaannya dimana di keberkahannya ibadih hamba aku kata Allah dia Hai halaktu lina ibadati salah telan saya ciptakan kamu untuk ibadah jangan banyak mainnya wakasam tulahka Rizkaka salatat am dan saya sudah bagi rizki kalian jangan terlampau lelah Allah katakan di hadis kudsi jangan lelah mencari Rizki bagaimana cara tidak lelah mencari Rizki Quran surah kedua 5 ayat 172 liat kerjakan ibadah mendekat kepadaku maka aku akan permudah keberkahan Rizki untukmu kalau engkau tinggalkan aku dalam hal ibadah maka aku akan buat susah engkau dalam mencari Rizki dan kau tidak akan mendapatkan lebih dari apa yang telah aku tetapkan Hai belas ya maka dari itu saran saya maka kembalikan kepada jilbabnya cari Rizki yang baik kenakan jilbab yang baik dan bayangkan ketika mengatakan itu mungkin aku akan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya dan saya menyeru menutup kajian kita karena kita akan menunaikan surat asar berjamaah menutup kajian saya pada seluruh muslimah ayo cepat kenakan jilbab sebelum dikenakan oleh orang lain karena perempuan muslimah ketika meninggal bedanya dengan laki-laki dia dikenakan jilbab ya jangan bikin malaikat bingung ketika meninggal baru pakai jilbab kamu siapa saat hidup kabel jilbab ketika meninggal main pakai jilbab demikian yang saya sampaikan bulan depan kita nanti coba atur Insyaallah tanggal 17 Desember hari Ahad kita ada hari Alquran kita ada program tentang pengajaran menghafal Quran dalam 30 hari dan itu akan dibagikan Musa secara gratis dan nanti Insyaallah bersama para kufat yang lain ya subhanakallah Allahumma bihamdika syahadu anda ilaha illa antas takruka wa atubu ilaik wa akhidu da'wan alhamdulillah Rabbul Alamin Allahummaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton